Saya Fafa Ahmad, nama saya Soni Himawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tepat 10 Dhul Hijjah 1442 Hijriyah Pertepatan Hari Raya Idul Adha Hari Raya Idul Turban Selamat merayakan, saudara-saudaraku Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT Terima kasih kembali di Rumah Masakan Di hari yang bahagia ini Semoga bisa menambahkan tontonan Ataupun wacana seputar hijrah Masih lanjut, ini episode 2 Bagi teman-teman Terima kasih sekali lagi Baik yang dari narasumber, dari teman-teman saya Sahabat-sahabat saya Ataupun bagi yang nonton Sudah nonton dan memberikan komentar Memberikan doa Ini sangat-sangat saya butuhkan Dan teman-teman yang lain butuhkan Kali ini Saya lanjut Dengan membawakan teman-teman saya Yang kemarin episode lalu sudah ada Sahabat-sahabat saya Ini lanjutan Mungkin episode ini Saya Bukan perkenalkan ya Saya Saya undang teman saya Melalui video juga Seorang mantan musisi Sekali lagi profesional Musisi Mantan Yang Benar-benar Meninggalkan Kerjaan lama ya Kerjaan sebagai musisi Karena Allah Jadi sahabat-sahabat saya semuanya ini Sangat menguatkan saya pribadi Karena ini penting buat saya Dan Tentunya istiqomah itu memang Memang Proses tahapan berikutnya Yang juga tidak Tidak mudah Jadi Saya menampilkan Video teman-teman saya ini Memang Memang tujuannya Kembali ke saya pribadi Untuk Memperkuat Memperkuat Hati saya Untuk istiqomah Saling mengingatkan Dan benar-benar Menginspirasi Karena memang Sangat berat Dan kali ini Saya mau Membawakan teman saya Seorang Keyboardist Mantan ya Mantan keyboardist Dari sebuah band Profesional Jangan kemana-mana Kita simak Videonya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Amabad Perkenalkan Nama saya Soni Himawan Biasa dipanggil Soni Umur saya saat ini 44 tahun Dan Alhamdulillah Saat ini Allah Karunikan kepada saya Satu orang istri Dan tiga orang anak Dua putri Satu putra Berbicara Mengenai pengalaman hidup Ada pun Kegiatan saya Pada masa lalu Yaitu Sebagai Pekerja seni ya Lebih tepatnya Pemain band Atau Pekerja band Kalau main band Kan main-main Kalau saya Dulu memang Cari duit Jadi pekerja band Atau Bahasa kerennya sih Musisi profesional Karena kita Bermain musik Dibayar Profesional kan Gitu Ada pun Pekerjaan itu Saya geluti Awalnya Pada tahun 97 Pada saat saya Masih kuliah Gitu Saya berkeliling Dari Restoran Atau cafe Ke cafe Karena menghasilkan Jadi keterusan Gitu Setelah lulus Kuliah Tahun 2000 Juga Sempat bimbang Antara Mau Bekerja di kantor Atau Peneluskan Bermain musik Gitu Tapi Kedar Allah Setelah Saya Sempat Bekerja Di suatu Perusahaan Selama Satu tahun Akhirnya Saya teruskan Kegiatan Bermusik Saya Yang dibayar Itu ya Pada saat itu Saya berpikir Karena Dari Sekolah pun Saya sudah Belajar Bermusik Dari SD Gitu Belajar formal Di kursus Kursus Jadi Sempat berpikir Sayang juga Kalau punya keterampilan Tidak dipakai Apalagi Banyak orang bilang Kalau pekerjaan Sesuai dengan hobi Itu menyenangkan Masya Allah Karena Saya sadar Ketika saya bermain musik Saya dibayar Maka Saya Isi Kesaharian Saya dengan Bermain musik Musik Dan musik Karena itu Saya ambil Pendidikan formal Dan informal Yang formal Saya ambil Berbagai macam Kursus Karena saya Suka main piano Berbagai macam Kursus piano Saya ambil Dan jadul informal Seperti Dari kaset Kaset Buku-buku Begitu ya Pelajari sendiri Begitu Bahkan Saya sempat Mendalami juga Untuk Teknik audio Teknik audio Ada pun Kegiatan bermusik Saya Saya Memusikkan Saya sebagai Pianis Sebagai pemain Organ tunggal Sebagai Pengiring Pengiring penyanyi Solo vokal Saya juga Ikut di Suatu band Alhamdulillah Pada terakhir-terakhirnya Saya Sempat Sebagai anggota Band besar Begitu ya Bahkan Dimana Band besar itu Saya Off air Saya tidak Bukan band Rekaman Tapi Sebagai Band termahal Di Indonesia Gitu ya Subhanallah Pada saat itu Band saya Merupakan band Yang paling Dicari-cari Oleh seluruh IO Gitu ya Event organizer Ketika mereka Mempunyai Clien Perusahaan-perusahaan Besar Atau kantor Terbesar Gitu ya Pasti Biasanya carinya Band saya itu Begitu Kayaknya Mungkin Bisa dibilang Band paling padat Jobnya saat itu ya Gak mengenal Bulan Gak mengenal Hari Itu Rupanya Dari pekerja band Saya belum puas Kemudian Saya Lebih seriusin lagi Saya Terjun ke Industri musik Dan Alhamdulillah Pada saat itu Saya memiliki Studio latihan Studio rekaman Dan Saya Memiliki Rental Alat Atau rental Sound system Yang lumayan Besar Kalau saat ini Kegiatan saya Lebih banyak Di bidang kuliner Walaupun Gak Gak selalu ya Tapi Alhamdulillah Saya saat ini Mengolah Warung Ayam geprek Begitu Dan Sempat juga Saya mengolah Warung budek Atau masakan Jawa Disitu Juga Membuat Budek Sayur nangka Itu ya Opor ayam Tahu tempe bacem Pepes Tahu Pepes ayam Kotok teri Membuat tempe Begitu ya Alhamdulillah Selainnya Saya berjualan Madu juga Buat Berjualan Boncengan motor Anak Untuk anak Berjualan Cermin berdiri Atau standing mirror Juga Kalau di saat-saat Hari raya Kurban Saya berjualan Kambing Atau domba Atau Sapi juga Atau bisa disebut Palu gada Apa lo minta Gue ada Tapi saat ini juga Kegiatan saya juga Ada yang masih berkaitan Dengan masa lalu saya Yaitu Saya masih mengeluti Dunia sound system Alhamdulillah Dengan ilmu yang saya miliki Pada masa lalu Yang setelah saya pelajari Saya masih mengerjakan Instalasi-instalasi sound system Seperti di masjid-masjid Di sekolahan Di kantor-kantor Dan juga Bersama teman-teman lainnya juga Saya berkolaborasi Saya berkolaborasi Membuat usaha clothing Seperti kaos Atau Perlengkapan pria Dari minyak Minyak jenggot Jacket Jacket Hoodie Atau coach jacket Seperti itu Pada saat itu Pada akhir-akhir Profesi saya Saya mendapatkan Kok banyak Tidak mendapatkan Ketenangan Padahal Pada saat itu Apa yang sudah saya Idam-idamkan Ketika saya Merintis karir Sudah terpenuhi semua Dari segi materi Hampir semua peralatan musik Yang saya idamkan Saya bisa Miliki Dari segi ilmu Lagi dulu Ketika Youtube Sudah banyak Banyak musisi-musisi Yang Saya idolakan Saya bisa lihat Saya pelajari Gaya bermain mereka Tetap Tapi tidak Mendapatkan ketenangan Seperti itu Bahkan Di saat-saat Itu Saya sudah Tidak bisa Menikmati musik Ketika Setiap kali Saya pulang Dari Bermusik Entah itu Di kendaraan Entah itu Berangkat atau pergi Bahkan saya Di mobil Sudah Tidak Menyetel musik Tapi yang saya setel itu Radio Radio berita Saya lebih menikmati Berita 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 Ada satu Stasiun radio Itu yang Isinya berita Terus Entah Informasi Jalan Jalanan Begitu ya Dan menurut saya Saya lebih menikmati itu Bahkan ketika tidur Mungkin Buat penikmat Buat musik Orang menekarkan Musik Pakai headphone Terus tidur Saya tidak bisa Begitu Yang ada Saya ketika Mendengarkan musik yang enak Saya berpikir Gitu Kok bisa Gitu ya Ini bikin musik enak Gitu ya Oh iya Saat itu juga Saya pernah Sebagai pengiring Musik Religi Gitu ya Salah satu Artis religi Tapi lagi Lagi Kok saya Padahal saya bermain musik religi Kenapa Saya tidak Mendapatkan Ketenangan Disitu Gitu Akhirnya Saya bertemu dengan Teman seperjuangan Juga Dan saya melihat Ada perbedaan Secara fisik Di beliau Begitu Dimana Ketika itu Saya melihat Dan teman ini Salah satu Panutan saya Dalam bermusik Partner saya Dalam bermusik Begitu ya Akhirnya Dari situ Saya banyak bertanya Dengan beliau Itu Kenapa ini Kenapa itu Akhirnya Saya berkesempatan Itu juga Bukan diajak Saya ingat Sampai saat ini Masya Allah Indah sekali Atau cantik sekali Cara beliau Mengenalkan Sunnah ini Kepada saya Beliau tidak Mengajak saya Saya ingat Betul Tidak pernah Beliau Menyarankan saya Baiknya Kamu begini Soan Kamu begitu Soan Tapi Karena Ini Pak Allah Saya banyak Bertanya Kepada beliau Ya terima kasih Masih di Channel Rumah Masakan Nandri Muhammad Soni Himawan Ini sahabat saya Dari dulu Dari Profesi lama Masya Allah Saya salut Untuk Ketetapan hati beliau Yang memang Tidak mudah ya Proses-prosesnya Kemudian Kemudian Saya beberapa kali Juga terlibat Kerjasama Dengan beliau Dulu Maksudnya Ketika Di musik Jadi saya memang Salud dengan Dengan Profesi Profesi beliau Yang Sangat Sangat Profesional Gitu Saya kerja dengan Profesional Dengan beliau Saya sering Acara Bersama-sama Di Televisi Mungkin dari Sisi Session Ini ya Session Fire Sekali lagi Tetap Menginspirasi Saya Karena Karena Sangat-sangat Saya merasa Tidak sendiri Gitu Dan ini kan Tidak Tidak Janjian Artinya Tidak Tidak Ayo Kita bareng-bareng Tidak ada Jadi Semuanya Secara Masing-masing Problemnya Dan masing-masing Prosesnya Sehingga Bertemulah Disini Seperti itu Beliau Berada di Salah satu Band yang Saat itu Memang Cukup Padat Cukup Ramai Di Sektor Ini ya Mungkin di Kalangan Off-air Jadi Band beliau Kalau boleh saya Menyebut nama Wong Pitu Wong Pitu Ini cukup Cukup Existen Dan Kemudian Chaplin Itu Kalau gak salah Pecahan dari Wong Pitu Itu Band Sangat padat Walaupun Bukan di Industri Rekaman Gitu Tapi Berada di Industri Event-event Ya Jadi Event organizer Itu memang Benar-benar Mencari Band beliau Sangat padat Dan Berkualitas Karena saya Waktu itu Juga sering Main Bareng Dan Dan beliau Juga Salah satunya Juga Dipercaya oleh Artis Nasional Untuk Untuk Apa ya Mungkin Membantu Solo Dari Pak Im Pak Im Sahabat saya Benar-benar Posisi Musisi Yang Sangat-sangat Padat Karena memang Kualitasnya Kita Simak Lanjutannya Jangan Jangan kemana-mana Tetap di Channel Memasakan Arimahmat Akhirnya Saya berkesempatan Ikut Salah satu Pengajian Waktu itu Saya menyebutnya Pengajian Itu Ketika saya Tanya Bagaimana Cara saya Ikut pengajian Ternyata Masya Allah Kajian itu Kajian bebas Saya bahkan Sepat bertanya Kalau saya Ikut Pengajian itu Baju apa yang Saya harus pakai Dimana Saya harus Mendaftar Itulah karena Kawaman saya Begitu Akhirnya Sampai Akhirnya Saya duduk Di salah satu Kajian Itu Pertama saya Saya Tadi Sempat Bingung Kalau pengajian Pakai baju Apa Itu tadi Harus Kadaftar Nyata Disitu Kajian itu Bebas Untuk umum Di masjid Yang terbuka Juga Kita Mau datang Silahkan Mau keluar Silahkan Begitu ya Tadi saya Coba duduk Ternyata Ambilah betah Dari awal Sampai akhir Dan saya Coba menyimak Tadinya Agak sedikit Bingung Masya Allah Saya lihat Orang yang duduk Disitu Memegang Catatan Rata-rata Seperti itu Ternyata Memang Yang disampaikan Pemateri itu Ya Ternyata Masya Allah Sesuai Al-Quran Dan hadis Dan juga Bagaimana Pemahaman-pemahaman Para sahabat Rasulullah Ya Sallallahu Assalam Seperti itu Dan Ketika pulang Saya mendapatkan Ketenangan Akhirnya Saya coba Ikutin Hari demi hari Waktu demi waktu Kajian Perkajian Begitu Sampai Akhirnya Makin bertambah Pengetahuan saya Tentang agama Yaitu Bagaimana Cara sholat Yang benar Berdoa Yang benar Adab-adab Kepada orang tua Dan teman Yang benar Sesuai syariat Sesuai Al-Quran Dan sunnah Sesuai dengan Yang dilakukan oleh Para sahabat Begitu Dan dari situ Sampai akhirnya Saya tahu bahwa Musik itu haram Pada awalnya Saya juga Agak luar biasa Tapi ternyata Tidak sesimpel itu Ternyata Tidak semudah itu Ketika saya Baru mengenal sunnah Saya berhenti dari musik Saya meninggalkan semua Kegiatan-kegiatan Apa semua Saya lepas semua Dari studio latihan Studio rekaman Band saya Saya jadi musisi penerim Bale pianis Saya tinggalkan Semua tentunya Ada dampaknya Gitu Entah itu dampak finansial Atau dampak Kehidupan sosial saya Begitu Dari finansial Saya harus memulai Segalanya Dari nol lagi Saya coba Berkegiatan Di kuliner Gitu Itu Saya buka warung Itu ya Dan juga Saya sempat Yang Yang saya menyedihkan juga Saya sempat Bahkan sempat Kejauh orang tua saya Masya Allah Ceritanya Sangat Sangat Menginspirasi Saya Pribadi Semoga Teman-teman Juga Bergetar Bagi yang Yang sedang mencari Ada apa nih Di dalam hati ini Ada apa nih Hatinya satu frekuensi ya Saya masih Masih tetap Ingat Rasanya seperti apa Baik teman-teman Selanjutnya Juga Saya ingin Membawakan teman saya Videonya Memutarkan Maksudnya Ini Spesial juga Ini sahabat saya Lama Dan Beliau juga Satu grup Dengan saya Cukup lama juga Bersama-sama Bekerja Di Di bidang musik Dulu Sangat-sangat lama Gitu Saya juga Salah dengan Permainan beliau Saat itu Saya 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 ngefans lah Sama Sama Permainan Beliau Beliau adalah Seorang Drummer Drummer Di grup saya Yang dulu juga Di Powerslaves Ketika Di album Berapa ya Ketiga Kalau gak salah Beliau baru Masuk Sangat Enjoy ya Maksudnya Ketika saya Permusik dengan beliau Saat itu Dan Masya Allah Sekarang Berada di Manhat Yang sama Masya Allah Istiqomah Sahabat saya ini Juga Masya Allah Saya juga Istiqomah Mohon doanya Semuanya Ini adalah Fafa Ahmad Atau Atau nama aslinya Ahmad Fahruddin Kita Manggilnya Semuanya Fafa Ini Musisi Senior Karena Lebih lama Dari saya Untuk terjun Di musik Dan Pada awal Saya Di Di karir Musik Di Jogja Waktu itu Beliau sudah Berada di Posisi yang Cukup Cukup Padat Cukup Sudah profesional Saat itu Ya Fafa Ahmad Ini Sangat Meninspirasi Saya Juga Insya Allah Ceritanya Semoga Menjadikan Wasilah Teman-teman Yang sedang Merasakan Hal yang sama Selamat Menyaksikan Tetap Di channel Rumah Masakan Andri Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Fafa Ahmad Saat ini Saya Berdomisili Di Kota Metro Provinsi Lampung Saya Mulai Tinggal Bersama Keluarga Di Kota Metro Pada Tahun 2018 Tepatnya Di awal Tahun 2018 Dan Alhamdulillah Pada Tahun yang Sama Saya Dan Keluarga Memulai Usaha Kuliner Dengan Membuka Warung Iga Bakar Yunisa Mampir Kalau Kalau Kemudian Oke Dan Sebelumnya Saya Berprofesi Sebagai Musisi Atau Pekerja Musik Saya Menggeluti Karir Saya Sebagai Seorang Musisi Kurang Kurang Lebih Sekitar 30 Tahunan Kurang Lebih Dan Seperti Kebanyakan Musisi Saya Juga Sempat Bermain Di Cafe Cafe Di Jakarta Terima Pada Juga Sempat Bermain Dengan Sahabat Saya Juga Yaitu Andri Fransi Bahkan Tidak hanya Bermain Tapi Saya Tergabung Dalam Satu Grup Recording Dan Selain itu Juga Dalam Beberapa Project Saya Banyak Menghabiskan Waktu Bersama Andri Dan Teman Selama Itu Saya Tidak Hanya Bermain Musik Saja Tapi Saya Banyak Berdiskusi Dengan Andri Fransi Dan Teman Teman Dalam Banyak Hal Terutama Agama Dan Alhamdulillah Allah Takdirkan Saya Untuk Dapat Meninggalkan Pekerjaan Nama Saya Sebagai Musisi Di Tahun 2018 Alhamdulillah Seandainya Saya Boleh Berbagi Pengalaman Yang Saya Rasakan Menjelang Hijrah Saya Membagi Pengalaman Pengalaman Menjelang Hijrah Itu Menjadi Tiga Fase Fase Pertama Adalah Fase Tahu Atau Mendengar Tentang Hijrah Saya Banyak Mendengar Sifulan Hijrah Baik Itu Dari Surat Kabar Ataupun Mendengar Dari Orang Bercerita Dan Lain-lain Saya Menjadi Mulai Tahu Oh Itu Hijrah Ya Kemudian Ini Terus Berjalan Seiring Berjalannya Waktu Saya mendapat Semakin Banyak Mendapat Informasi Tentang Hijrah Saya Masuk Di Fase Kedua Yaitu Fase Kepingin Hijrah Nah Di Fase Inilah Saya Boleh Dibilang Lama Karena Kenapa Yang Saya Rasakan Berdasarkan Pengalaman Saya Di Sini Banyak Informasi Masuk Tentang Hijrah Dan Seiring Dengan Itu Tumbuh Keinginan Saya Untuk Berhijrah Tapi Di Saat Yang Sama Timbul Juga Ketakutan Ketakutan Keraguan Keraguan Kalau Saya Hijrah Bagaimana Nah Ini Terus Saya Rasakan Kadang Keinginan Ini Naik Turun Naik Turun Turun Lagi Nggak Naik Naik Jadi Itulah Yang Saya Rasakan Dan Ini Menurut Pengalaman Saya Yang Awam Ini Inilah Masa Krusial Itu Dimana Penentuan Apakah Kita Sampai Bisa Mendukan Ketakutan Ketakutan Keraguan Keraguan Itu Dan Ini Berjalan Buat Saya Peribadi Agak Kelamaan Bahasanya Tapi Alhamdulillah Atas Izin Allah Saya Masuk Ke Fase Ketiga Yaitu Fase Butuh Hijrah Nah Di Fase Inilah Saya Alhamdulillah Allah Beri Saya Ketetapan Hati Dekat Yang Bulat Untuk Meninggalkan Pekerjaan Lama Saya Dan Sekali lagi Alhamdulillah Allah Mudahkan Semuanya Allah Mudahkan Dari Proses Satu Sampai Saat Ini Bahkan Yang Saya Maksud Dengan Allah Mudahkan Itu Tentu Banyak Banyak Sekali Hal-hal Yang Allah Mudahkan Termasuk Yang Paling Penting Adalah Salah Satu Yang Paling Penting Adalah Dukungan Keluarga Alhamdulillah Istri Dan Anak Saya Mendukung Lebih Dari 100 100% Bahkan Dan Itu Saya Syukuri Karena Kenapa Karena Saya Ibaratkan Jika Seseorang Berjalan Dengan Satu Kaki Maka Akan Susah Sulit Walaupun Dia Bisa Tapi Sampai Berapa Lama Satu Kaki Itu Bisa Bertahan Dan Kemungkinan Untuk Jatuh Sangat Besar Dan Alhamdulillah Saya Atas Dengan Dukungan Keluarga Saya Merasa Saya Berjalan Di Dua Kaki Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Boleh Saya Menyimpulkan Bahwa Modal Utama Untuk Berhijrah Buat Teman Teman Juga Modal Utamanya Adalah Akidah Atau Keyakinan Seberapa Besar Keyakinan Kita Kepada Allah Dan Kita Harus Sangat Sangat Yakin Bahwa Janji Allah Pasti Benar Dan Allah Akan Ganti Semua Apa-apa Yang kita Tinggalkan Karena Allah Dengan Yang Lebih Baik Pasti Amin InsyaAllah Di Kesempatan Ini Saya Juga Ingin Menyapa Sahabat Saya Anwar Fathila Beliau Pemain Bas Dari Powerslave Assalamualaikum Semoga Allah Mudahkan Semua Urusan Antum Dan Kapan Nyusul Bareng Bareng Kita Juga Sahabat Saya Juga Hidi Ibrahim Semoga Allah Beri Hidayah Juga Kepada Beliau Dan Untuk Hidi Ibrahim Bersikap Jujurlah Dalam Mencari Kebenaran InsyaAllah Allah Mudahkan Amin Ya Rabbal Alamin Oke Jazakallah Khair Andri Franzi Semoga Yang sedikit Ini Ada Manfaatnya Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Tidak Ada Yang Saya Inginkan Kecuali Kebaikan Buat Kita Semuanya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hijrah Itu Hanya Perlu modal Ah Sorry Perlu modal Ah Saya Papa Ahmad Sebelumnya Saya Berprofesi Sebagai Musisi Drama Tepatnya Saya Bergelu Saya Apa Namanya Miarin Aja Terus Kok Di Di Edit sama Andri Andri Saya Menepuni Saya Berprofesi Sebagai Saya Bergelut Ongka Gelut Juga Itu Kayak Orang bergelai Jadinya Apa Maksudnya Ini Ini yang saya Saya Selalu ingat Dari beliau Dan ini masih Sampai sekarang Masih sama Beliau Humoris Beliau itu Setiap di satu lingkungan Dulunya di musik ya Itu pasti Jadi Satu Satu Acuan untuk 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 Bercanda Maksudnya Yang paling Humoris Menjadikan segala sesuatunya Humor Dan relax Maksudnya Sampai sekarang Memberikan video Yang cukup Membuat saya ketawa Dan Semoga Semoga Memang Mungkin Beliau Menyampaikannya Dengan cara itu Semoga Semoga bisa dipetik Hikmahnya Dan Menambah Wacana Teman-teman Sekalian Bagi yang Membutuhkan Terima kasih Untuk Papa Ahmad Semoga Istiqomah Semoga Dilancarkan Segala usahanya Teman-teman Yang di Wilayah Lampung Atau Metro Tepatnya Silahkan Mampir Ke warungnya Masya Allah Saya Saya sudah pernah Mencoba Masakannya Masya Allah Enak Iga Bakarnya Enak Segala Menunya Sangat Recommended Boleh Dicoba Baik Selanjutnya Kita lanjutkan Kisahnya Sahabat saya yang tadi Om Soni Masih kita Lanjutkan Karena Ceritanya belum selesai Ada satu Tambahan dari saya Ini penting Sekali Untuk Proses Bagi teman-teman Yang bertanya Ada yang bertanya Proses dari keluarga Itu bagaimana Ya Betul Saya yang belum Saya ceritakan adalah Satu hal Bahwa Support Dari keluarga Sangat penting Bahkan Mungkin Cerita Dari Om Soni Ada hal Yang Akhirnya Terjadi Hubungan Yang tidak Baik Dengan Dengan Berubahnya Beliau Nah Dalam hal ini Mungkin saya tekankan Dalam ini Ada Keluarga Artinya ada Orang tua Yang paling Dekat lagi Adalah Dalam hal ini Karena ini Laki-laki Artinya Berarti kan Punya istri Yang sudah punya istri Masalah utama adalah Selalu Peran Istri Menjadikan Satu Satu Proses yang Yang cukup Rumit Begitu Dalam hal ini Sangat logik Bahwa Ketika istri bertanya Ini Yang paling Yang paling Sering Dan saya alami Juga Terus kita Mau makan apa Kemudian Kita Anak kita Bagaimana Sekolahnya Bagaimana Terus Bagaimana Kita Melanjutkan Kehidupan Ini Karena Pertanyaan itu Sangat-sangat Logik Karena Memang Tidak ada Misalnya Gini Kalau Kalau saya Posisinya Sudah Punya Usaha Lain Selain Musik Mungkin Tidak Terlalu Masalah Maksudnya Tidak Terlalu Baik Saya tutup Yang ini Karena Masih ada Ini Ini Permasalahnya Tidak Dan itulah Yang membuat Waktu Mundur Kembali Bertambah Kembali Jadi Itu yang Membuat Membuat Masalah Jadi Saya Hanya Semacam Semacam Ya mungkin Mendoakan Saja Kepada Saudara-saudara Saya yang Ingin Hijrah Tapi Terkendala dengan Orang-orang Terdekat Entah itu Istri Orang tua Minta Sama Allah Hanya Itu Minta Untuk Dimudahkan Dan Allah Itu Suka Untuk Dimintain Doa Kita Doa Sama Allah Itu Allah Suka Ketika Kita Meminta Sesuatu Yang Baik Serahkan Pada Allah Itu Pasti Terjawab Pasti Kita Harus Yakin Pasti Terjawab Yang Penting Satu Proses Selama Tidak Apa-apa Tapi Hati Kita Minimal Mengingkari Dulu Ingkar Dulu Jangan Terlena Ketika Proses Memperpanjang Kemudian Kita Akhirnya Futur Kembali Akhirnya Lemah Kemudian Terpengaruh Kembali Itu Hanya Allah Yang Bisa Mengabulkan Itu Semua Jadi Teman-teman Mungkin Itu Jawabannya Saya Menambahkan Satu Hal Itu Yang Mungkin Kemarin Belum Pernah Ter Bahas Baik Kita Lanjutkan Video Dari Sahabat Saya Selamat Menyaksikan Jangan Kemana-mana Tetap Di rumah Masakan Andri Muhammad Itu Yang Saya Bikin Sedih Sekali Begitu Yang Dulu Saya Sering Mengantarkan Orang Tua Saya Kemana-mana Pada Saat Itu Saya Seperti Dimusuhi Seperti Itu Bahkan Keluarga Besar Saya Akan Menyalahkan Bahkan Ada Berapa Orang Yang Berkata Kalau Beragama Itu Yang Biasa Biasa Aja Jangan Neko Neko Tapi Alhamdulillah Karena Kita Sudah Belajar Jadinya Allah Kasih Pemahaman Jadi Kita Sikapi Dengan Santai Dan Bijak Saja Alhamdulillah Karena Bismillah Juga Atas Isin Allah Alhamdulillah Orang Tua Saya Bisa Memahami Disitu Perlahan-lahan Saya Jelaskan Kenapa Saya Begini Kenapa Begitu Memang Pada Awalnya Agak Heran Bahkan Tidak Terima Gitu Ya Tapi Lagi-lagi Karena Yang Diajarkan Kepada Kita Juga Ternyata Adab Dan Ahlak Itu Juga Berguna Gitu Itu Yang Terus Kita Tunjukkan Kepada Orang-orang Baik Di Orang Sekitar Kita Keluarga Maupun Tetangga Kawan Seperti Itu Akhirnya Alhamdulillah Dengan Istilahnya Rujuk Saya dan Orang tua Masya Allah Semuanya Menjadi Tenang Lagi Saya Dapat Meneruskan Kegiatan-giatan Kulinar Saya Dan Sebagainya Dengan Tenang Begitu Ya Walaupun Memang Secara Secara Finansial Memang Jauh Sangat Jauh Dari Kedan Dulu Tapi Insya Allah Kami Yakin Bahwa Allah Maha Pemberizki Allah Tidak Tidur Semua Makhluk Telah Ditatkan Rizkinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kami Yakin Itu Dan Juga Kami Sangat Yakin Bahwa Nanti Kita Semua Akan Ditanya Umur Kita Dihabiskan Untuk Apa Seperti Itu Karena Lagi-lagi Kami Dingatkan Bahwa Kehidupan Di dunia Ini Kan Sebentar Ya Gitu Kita Akan Semua Akan Menuju Kehidupan Yang Kekal Gitu Dan Tentunya Kita Tidak Merugi Lah Ya Gitu Apakah Kita Memilih Kehidupan Yang Sebentar Ini Dibandingkan Kehidupan Kekal Begitu Saat Ini Di dunia Kan Capeknya Kita Lelahnya Kita Susahnya Kita Mungkin Sementara Ya Sementara Nanti Di Akhirat Sana Kan Semuanya Kekal Alhamdulillah Juga Sekarang Allah Kasih Juga Teman Teman Yang Sholeh Yang Insya Allah Begitu Padahal Dari Bermakai Macam Profesi Tapi Kita Sama-sama Belajar Sekarang Menentu Ilmu Agama Sesuai Dengan Pemahaman Yang Benar Dulu Sempat Saya Bertanya-tanya Ketika Dulu Saya Masih Main Musik Itu Wah Kalau Nanti Saya Mati Gimana Terus Masa Ya Karena Kesibukan Kita Di luar Hampir Tiap Hari Kita Ambil Ada Job Jadi Kita Tidak Mengenal Lingkungan Sekitar Jadi Kalaupun Ada Apa-apa Kita Cuman Ngasih Duit 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 Saja Tapi Tidak Begitu Mengenal Lingkungan Tapi Alhamdulillah Sekarang Allah Dekatkan Saya Kepada Teman-teman Yang Saling Mendukung Dari Berbagai Kalangan Dari Yang Bawah Sampai Atas Dan Ya Masya Allah Sekali Terima Kasih Ya Mungkin Itu Saja Mudah-mudahan Mohon Doanya Juga Buat Teman-teman Semoga Kita Semua Bisa Istiqamah Dijualan Allah Kita Berdoa Semoga Allah Terus Berikan Hidayah Kepada Kita Nah Ini Lewat Kita Berdoa Semoga Allah Teguhkan Kita Di Atas Nipat Islam Ini Kita Bisa Jadi Muslim Yang Kafah Begitu Ya Baik Sikup Sekian Terima Kasih Bermanfaat Bagi Saya Khususnya Dan Untuk Teman-teman Semua Subhanallahumma Wabihand Dika Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Masya Allah Sekali lagi Terima kasih Teman-teman Dan Sahabat-sahabat Saya Yang Berjuang Untuk Istiqomah Terima kasih Juga Untuk Istri Saya Istri-istri Teman Saya Sahabat-sahabat Saya Untuk Bisa Men-support Dan Dengan support Yang Tidak mudah Dan luar biasa Semoga Allah Menerima Ini Semua Adalah Amal Amal Ibadah Dan kebaikan Ya Baik teman-teman Sepertinya Dua Dua teman Saya tadi Bisa Menambahkan Wacana Kembali Menambahkan Barangkali Motivasi Yang Sangat Sangat Diputuhkan Bagi teman-teman Yang Sedang Mengalami Fase itu Fase-fase Seperti yang Yang Teman saya Sahabat saya Cerita Fafa Cerita Bahwa Fasenya Memang Memang Sangat Panjang Dan Mungkin Memang Setiap Setiap Orang Akan Berbeda Jadi Jangan Khawatir Jangan Jangan Ragu Dan ketika Ada Kendala Sementara Hati kita Ini Sudah Sudah Tidak Bisa Jangan Putus Asa Sementara Hati kita Sudah Tidak Bisa Seperti Buntu Seperti Tidak Jangan Keluar Jangan Putus Asa Karena Itu Proses Dan Allah Tidak Diam Allah Tidak Tidur Allah Akan Mengabulkan Selama Kita Meminta Dan Ingat Allah Senang Untuk Kita Minta Dengan Doa Semoga Bermanfaat Sekali lagi Mengingatkan Saudara-saudaraku Yang Yang Mungkin Tidak Sepakat Ataupun Sedang Mempunyai Semacam Argumen Untuk Bahwa Musik Ini Tidak Masalah Itu Kembali Kembali Sekali Lagi Itu Hak Anda Disini Tidak Ada Pemaksaan Ini Semua Kita Bercerita Kita Menampung Semua Unek-unek Yang Merasakan Sama Jadi Tidak Pernah Pernah Ada Pemaksaan Bahwa Harus Seperti Ini Karena Karena Saya Dan Teman-teman Tadi Hanya Merasakan Dan Menjalankan Dan Sekarang Saatnya Bercerita Agar Ketika Mengalami Hal yang Sama Itu Kita Mungkin Kita Bukan Masalah Kita Lebih Baik Ataupun Bukan Jadi Ini Ini Masalah Spiritual Mungkin Kita Lebih Dulu Bahkan Ada Yang Lebih Dulu Lagi Dan Saya Mengikuti Mereka-mereka Yang Lebih Dulu Seperti Itu Terus Intinya Satu Ini Adalah Kebaikan Insyaallah Ini Adalah On track Bener-bener Di Jalurnya Dan Bagi Yang Yang Ingin Melontarkan Perdebatan Disini Maaf Kami Tidak Bisa Melayani Ini Sebagaimana Layaknya Orang Orang Yang Bertamu Ya Mungkin Teman-teman Yang Ingin Bertamu Ke rumah Saya Hal ini Rumah Saya Ini Namanya Juga Rumah Masakan Bertamu Ke rumah Masakan Dan Menonton Saya Dan Rekan-rekan Saya Bercerita Mengenai Ini Dan Tidak Setuju Dan Menolak Mungkin Hak Anda Sama Sekali Tidak Ada Kemaksaan Untuk Hal Ini Menurut Anda Salah Silahkan Tulis Di Komentar Silahkan Cuman Kami Tidak Akan Melayani Perdebatan Karena Ketika Kami Saya Saya Dulu Merasakan Hal Yang Sama Kami Dulu Seperti Itu Jadi Melihat Hal Ini Mulai Jantung Berdebar Apa Ya Secara Psikologi Ini Panas Dada Saya Panas Mungkin Mulai Pusing Mulai Mual Bahkan Muntah Mungkin Gatal-gatal Juga Jadi Layaknya Seorang Yang Minum Obat Alergi Maksudnya Ketika Kita Dapat Obat Dan Alergi Mulai Bentol-bentol Sekala Macem Itu Mungkin Itu Reaksi Seperti Obat Itu Reaksi Awalnya Saya Seperti Itu Tapi Ketika Saya Mendapatkan Manfaatnya Dan Saya Menemukan Apa Yang Saya Cari Selesai Rupanya Ini Jawabannya Dan Insyaallah Ini Jalan Yang Saya Cari Jadi Benar-benar Tidak ada Pemaksaan Dan Mungkin Ketika Ada Etika Pertamu Ke Rumah Saya Ke Rumah Masakan Kemudian Tidak Cocok Silahkan Silahkan Minta Tolong Tutup Pintu Dari Luar Jadi Mungkin Maksudnya Tutupin Tapi Tidak Saya Kunci Ketika Ingin Masuk Saya Benar-benar Menerima Dan Kita Akan Ngobrol Satu Yang Saya Pegaskan Disini Adalah Saya Dan Rekan-rekan Saya Semua Sahabat-sahabat Saya Yang Bercerita Semuanya Ini Hanya Membutuhkan Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Saja Terima Kasih Sudah Nonton Channel Memasakan Semoga Bermanfaat Ambil Hikmahnya Ketika Tidak Suka Silahkan Hak Anda Saya Andri Muhammad Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Saya Pamit Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh